Akhirnya ada statement resmi ya dari pihak Kordao tentang kejadian beberapa hari ini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Core Mining. Aplikasi yang jos gandos. Tetuplah saya menyebutnya aplikasi ini jos gandos karena memang terbukti jos gandos. Walaupun belum mainnet, walaupun belum listing core-nya. Tapi kalau BTC-nya masih memberikan sampai saat ini walaupun food giveaway-nya sudah tidak ada. Ini saya pastikan ya, langsung saja saya jawab. Kelihatannya food giveaway ini sudah didiadakan selamanya deh. Kok bisa bang? Coba anda lihat ini ya. Food giveaway ini biasanya tempatnya di sini nih. Giveaway. Sekarang sudah diambil alih sama Discord. Tidak tahu lagi ya, nanti kalau kedepannya tiba-tiba ada maksud untuk tingg ada gitu ya. Terus ini Discord-nya ada di sini, itu tidak tahu lagi ya. Tapi yang jelas, kalau lihat dari tampilannya seperti ini, mulai beberapa hari ini semenjak ada pembaruan aplikasi, kelihatannya sudah tidak ada giveaway deh ini. Aduh, sayang-sayang ya. Nah, berkaitan dengan tampilan yang baru ini, rekan-rekan itu banyak yang tidak bisa login kemarin ya. Sampai akhirnya saya iseng-iseng. Bukan apa ya. Saya coba tanyakan rekan-rekan, ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak. Seperti itu ya, bahkan itu kalau rekan-rekan mau baca semua, itu rekan-rekan bisa mencontoh itu rekan-rekan yang lain ya. Para pengguna aplikasi core mining yang lainnya. Oke ya, ini sebelum kita melihat komentar rekan-rekan semua yang ada di Dev Channel, saya coba ini lihat ada informasi terbaru yang resmi loh ya, dari Cordao. Kok bisa resmi bang? Iya lah, soalnya ada di sini bro. Ada di kolom announcement ini ya. Ini tapi enggak ada tandanya biasanya, urin ke kuning-kuning atau kuning ke urin-urin, enggak ada nih ya. Oke, kita klik yang di sini. Nah, ini ya. Ini tampilan terbarunya itu ini bro. Mulai ini sampai ini. Kalau yang di bawahnya ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ini bro. Satoshi app is... 12 anginnya, off the app. Gitu ya. Pokoknya awalnya ini Satoshi app, terakhirnya off the app ini ya. Apa ya, version of the app ya. Oke, kita lihat versi bahasa Indonesia seperti ini. Nah ini ya, aplikasi Satoshi memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna global kami. Dan oleh karena itu, kami telah memperbarui layanan akselerasi CDN global kami pada 24 Oktober 2 UTC ya. Jam 2 UTC ini ya. Setelah peningkatan itu ya. Penyebaran server global kami akan dapat mencakup lebih banyak negara dan distrik. Membuat semua orang memiliki pengalaman yang lebih cepat dan lancar saat menggunakan aplikasi. Karena penyebaran server berbeda dari sebelumnya, ini dapat menyebabkan, ini imbasnya ya, dapat menyebabkan akses internet pengguna wilayah tertentu, wilayah tertentu, menjadi lebih lambat atau tidak ada akses. Unstable network gitu kalau nggak salah tulisannya. Sok-soan bahasa Inggris saya ini ya. Jika Anda mengalami masalah seperti itu, harap tingkatkan aplikasi ke versi terbaru. Ini ya, ini statement resminya dari Cordao lewat kolom announcement yang ada di aplikasi. Ya, kita coba sekarang intip komentar rekan-rekan di dev channel. Nah ini ya, komentar dari rekan-rekan yang di dev channel ini. Macem-macem bro, ada yang bisa di sini ya. Nah rekan-rekan yang sempat komen, coba baca komentar rekan-rekan yang lainnya, teman-teman yang lainnya yang berkunjung di dev channel. Kalau saya pada saat itu, barangkali masalah versi Android juga pengaruh. Karena masing-masing beda ya, ada yang versi Android 6 ke bawah itu tidak bisa. Ada yang tidak bisa. Dan kebanyakan yang versi Android 6 ke bawah itu tiba-tiba nggak bisa. Setelah dia ganti di versi 7 atau versi ke atas atau 12, itu bisa. Bahkan komennya di sini macem-macem. Ada yang versi 11 Androidnya, tidak bisa juga bang gitu. Terus ada yang versi apa, tidak bisa. Senyampang itu masih komentar-komentar atau masukan-masukan. Wah itu bisa dilihat bro. Dan yang jelas banyak yang awalnya tidak bisa. Ini ya, catatan ya. Bisa dicoba rekan-rekan, barangkali bisa ya. Banyak yang awalnya tidak bisa, tiba-tiba bisa. Ya, caranya gimana? Itu dihapus dulu aplikasinya, terus download lagi, terus masuk lagi. Macem-macem bro. Ini kalau saya baca satu-satu, wow banyak ini. Kemarin langsung wow. Ini terbukti rekan-rekan pengguna aplikasi core mining Josh Gandos ya di Dev Channel ini ya. Nah ini, Anda bisa lihat-lihat ini. Yang berhasil-berhasil bisa dilihat. Jadi pengalaman kan nggak harus terjadi pada diri kita sendiri bro. Pengalaman rekan kita pengguna aplikasi core mining yang lainnya, yang berhasil untuk bisa login, atau bisa download, atau bisa apapun ya, bisa jalankan miningnya, itu bisa dipraktekan. Ada yang sudah bisa login, tapi nggak bisa mining. Itu dilihat aja komentar-komentar di sini bro. Jadi, apa ya, kalau pertanyaan Anda sama dengan rekan yang lainnya, kejadian sama dengan rekan yang lain yang berhasil, bisa dipraktekan. Maksud saya kayak gitu ya, ini berhubung banyak yang berhasil login. Dan banyak yang tidak berhasil login, makanya saya nggak bacakan satu-satu, karena banyak, sama-sama banyaknya. Yang masih belum bisa login, cobalah dibaca di sini, untuk menambah pengalaman kita. Tapi, kalau saya lihat di sini, rata-rata, maaf ya, yang versi 6 ke bawah Androidnya, maaf loh, di sini rata-rata mesti bilangnya nggak bisa. Ya, yang versi 7 ke atas, itu macam-macam. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ada yang bilang, alah percuma ini masa, iya harus versi 12. Nah, ini kata siapa? Versi handphone saya, bukan Android 12. Jauh sekali, tapi bisa. Tapi rekan-rekan di sini, yang komentar-komentar macam-macam kok, versi 7 ada, versi 10 ada, versi 11 ada. Ya, silakan dibaca lagi yang komentar di sini, yang judulnya. Nggak bisa login, mungkin ini penyebabnya. Jadi itu rekan-rekan, informasi resmi, dari Cordao sudah ada di sini, sama Cordao malah disuruh untuk upgrade versi terbaru. Kalau rekan-rekan yang lain ada yang bilang, cobalah di downgrade aja aplikasinya, aplikasi yang lama. Ada yang tanya, bang gimana caranya bang? Saya bingung itu kalau downgrade aplikasi yang lama, berarti harus punya dari aplikasi saudara atau tangga yang masih belum upgrade gitu ya. Gitu mungkin ya, mungkin loh ya. Tapi yang jelas, kalau informasi yang di aplikasi ini, disuruh upgrade yang terbaru, yang tidak berhasil-tidak berhasil, mungkin dibersihkan dulu handphonenya, apa ya, apa itu, clear chase, bahasanya gitu ya, aplikasi di chrome-nya, apa yang dibersihkan dulu, habis itu baru download lagi, terus login kembali. Intinya, rekan-rekan yang belum berhasil, silakan intip rekan-rekan yang berhasil, siapa tahu, siapa tahu kejadian sama. Tapi kalau Anda ragu-ragu, ya ditunggu aja informasi terupdate dari, Cordao lagi. Kita rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini, salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan. Giveaway-nya sudah nggak ada. Duh, Duh, Duh. Terima kasih.